Oke, dan ini jahitannya sudah selesai ya, dan menurut saya pribadi, untuk jahit bed cover menggunakan mesin Singer atau pakai mesin hitam ini, bisa ya, ini hasilnya seperti ini, dan work it ya, rekomen untuk menggunakan, tuh, hasilnya seperti ini, ini bagus, dan cukup rapi, Jadi, untuk teman-teman yang kemarin banyak bertanya, mas bisa nggak jahit bed cover menggunakan mesin Singer? Jawabannya itu sangat bisa, dan ini mesin menggunakan dinamo ya, dan juga bisa menggunakan benjotan juga bisa, untuk jahit bed cover ini bisa ya, tadi saya sudah mencoba, ini membuat bed cover yang besar, ini ukurannya yang besar, bed covernya ini bisa ya, untuk menembelkan busa dengan silikonnya, dan lanjut saja, sekarang saya akan meng-quilting tengah jahitannya, nah ini tuh bisa digoyang yang seperti saya jahit bed cover atau tidak gitu ya, Dan lanjut saja, ikutin videonya, jangan lupa di subscribe channelnya, oke, ini silikonnya sudah dibalikin ya, proses cara membaliknya seperti video-video sebelumnya sama saja, dan tadi, ini sudah kita copot ya, karena tadi mejanya panjang, ada tambahannya, tadi kita copot, karena saya rasa, kalau terlalu panjang ke sini nggak enak gitu ya, jadi tadi saya potong aja nih, jadi agak pendek sekarang, oke, kita lanjut, Ini bangkunya nih, pewe nih, bangku gaming, nah, kita taruh di sini, kita akan menutupnya, oke, kita tutup dulu di sini, Oke kita sudah tutup ya Bagian sininya seperti ini ditutup Oke dan sekarang Kita lanjut ke Quilting tengahnya Oke mulai dari sini dulu Nah seperti ini dimasukin Ini kan sepatunya ya seperti ini Dimasukin aja Dimasukin seperti ini Masukin seperti ini Kemudian jarumnya diturunin ke bawah Dan sepatunya dilepasin Ini bisa digoyang gak ya Coba ya Bismillahirrahmanirrahim Biasanya kita di quilting ya Untuk quiltingnya itu di gigat Aduh Sulit sih Karena Ininya gak kokoh Enteng gini kan Ya dilurus paling Karena ini mejanya gini loh Mesinnya gelayang kesana Gelayang kesini Gak kokoh Oke kita dilurus aja ya Jahitannya kita dilurus aja Gak usah digoyang-goyang Karena saya rasa barusan dari saya Terus ada tahanannya bundanya Gak usah digoyang-goyang Gak usah digoyang-goyang Oke dan ini sudah bisa ya Ini untuk jahit dulu satu baris pinggiran Dan hasilnya seperti ini kurang lebih Dan ini rapi sih rapi Cuman tadi saya coba untuk di quilting di jig-jig gitu Kayak saya buat bed cover biasanya Tetapi tadi ini mesinnya ini terlalu enteng Jadi mesinnya masih Apa sih namanya Geser kanan geser kiri Jadi mungkin harus dipantek ya bagian bawahnya Diikat gitu atau di kunci bagian bawahnya Sehingga si mesin ininya gak jalan-jalan Nah dan ini sudah bisa ya Kurang lebih seperti ini tutorialnya Dan ini bisa sih Menggunakan mesin hitam yang untuk jahit bed cover Nah seperti ini hasilnya Bagus Bagus bunda Bagus gak masalah ini Ini bed covernya buat siapa nih Buat si Neng Ini buat siapa nih bed covernya Enggak lah ini mana yang gak dijual Pokoknya spesial ini Oke ini tips dan triknya itu Menjahitnya harus agak ditarik sedikit ya Karena kalau misalnya gak ditarik Nyaris gak jalan Karena kan ini berat Ada sirikon Ada kain dua lapis Jadi kalau kita diamkan nih coba ya Tuh Bisa sih Gak kita tarik bisa Cuman bagian bawahnya itu nanti akan ketinggalan Jadi dia akan mengkerut hasilnya untuk bagian bawahnya Jadi harus agak ditarik Pegang kanan gini Ini sebelah kiri Untuk melaraskan ya Nih Gini Nah seperti ini kurang lebih Dan ini akan ketemu di jahitan disini ya Akan ketemu di jahitan Oke dan akan ketemu di jahitan yang ini Nah Sudah kita taking Dan ini hasilnya Untuk bagian bawah Ini untuk bagian atas Selara sama ya Gak mengkerut Dan untuk bagian bawahnya juga Sama ya Gak mengkerut Jadi dia jahitannya bagus Kalau nariknya itu sama rata Yang seperti saya jelaskan tadi ya Agak ditarik sedikit Kalau gak ditarik Pasti hasilnya akan mengkerut Untuk bagian bawahnya Nah seperti ini Ini jahitan satu baris Ini sudah Dan sekarang kita lanjut Untuk jahitan yang kedua baris Oke Sekarang jahitan yang kedua Yang seperti biasa ya Yang sudah saya jelaskan Di video-video yang lain Untuk jahitan dari satu Yang baris kedua itu Satu jengkal ya Jadi satu jengkal itu sudah cukup Karena kalau terlalu panjang juga Nanti hasilnya Kurang bagus Kalau terlalu pendek juga Nanti malah Kelamaan jahitnya Jadi ini Set Disitu satu jengkal Oke dan ini Kita coba Di taking dulu Sedikit bagian depannya Nah dipundurin gini aja Itu sudah bisa ngunci Kemudian Ini untuk bagian bawahnya Diusap Biar gak Menumpuk Untuk bagian silikonnya Di bawah Dan ini untuk rongga ini Ditekuk lagi Ditekuk aja segini Dan sekarang kita coba ya Untuk digoyang Bisa gak ya Bismillahirrahmanirrahim Ini hasilnya Bisa dilihat ya bunda Hasilnya Hasil dijigjak ya Kalaupun mau dijigjak Bisa ya Ini seperti ini hasilnya Ini jahitannya seperti ini Bisa ya Kalau untuk dijigjak Cuman Karena mesinnya enteng ya Jadi dia nyaris Agak Kegoyang-goyang gitu ya Mesinnya Nih Terus Satu tip lagi ya Kemarin ada beberapa Yang bertanya Mas saya kalau jahit bed cover itu Suka mengkerut Mungkin di bagian bawahnya ya Jadi gak selaras Antara kain Silikon di tengah Sama kain yang sebelah bawah itu Kan gak selaras Katanya Mengkerut Kayak nyisa gitu Nah Tip dan triknya itu Di samping Tekanan sepatunya Harus rendah Jangan terlalu kenceng banget Cara menghindari Atau cara meluruskan bagian bawah itu Harus agak begini ya Jadi Sebelah sini ditarik gini Sebelah sini ditarik gini Jadi nyaris Kayak gini nih Kayak di benyeng ya Kurang lebih kayak di benyeng Jahitnya Terus kemudian dijahit Dan itu tuh Perlahan-lahan Sedikit-sedikit Nah sedikit-sedikit Jadi bagian bawah itu Narik ya nanti Bagian atasnya Dia tidak narik Jadi Untuk Memperbaiki Mengkerut bagian bawah itu Seperti itu ya Tipnya Dan sekarang Kita putar ke sini Terima kasih Oke dan sekarang Kita ketemu ya Di jahitan yang kedua Dan disini Untuk jahitan yang kedua Masih stabil Bagian bawahnya tidak mengkerut Bagian bawahnya tidak mengkerut Bagus Oke dan sekarang Kita lanjut ya untuk jahitan yang ketiga Oke untuk jahitan yang ketiga Mungkin disini kan semakin lama semakin menumpuk Jadi digulung aja Digulung seperti ini Dan ini bisa ya karena rongga disininya besar juga Mesin ini Nyari sama kayak mesin besar sih untuk rongga sebelah sininya Jadi digulung seperti ini Nah digulung seperti ini Satu jengkal atau lebih Kemudian dari depan juga satu jengkal Kemudian kalau sudah pas Kita tinggal dijahit saja Ini sudah kita gulung ya Disini Mulai pertama di taking Nah seperti itu Kemudian kita jahit ya Oke dan ini jahitannya sudah selesai ya Dan menurut saya pribadi Untuk jahit bed cover menggunakan mesin singer atau pakai mesin hitam ini Bisa ya Ini hasilnya seperti ini Dan work it ya Rekomen untuk menggunakan Tuh Hasilnya seperti ini Ini bagus Dan cukup rapi Jadi untuk teman-teman semua kemarin yang sudah banyak bertanya Mas katanya bisa gak menjahit bed cover menggunakan mesin butterfly atau pakai mesin singer Atau pakai mesin klasik yang seperti ini yang saya gunakan sekarang Jawabannya jahit bed cover itu bisa ya Jadi untuk yang lain pengen membuat bed cover Pengen belajar bed cover Tetapi punya mesinnya hitam seperti ini Jangan ragu lagi Jangan bimbang lagi Saya sudah membuktikan sendiri Bahwasannya Menggunakan mesin ini Sudah bisa membuat bed cover Dan ini saya sudah membuat bed covernya Oke Untuk teman-teman semua yang mau tahu produk-produk dari Aja Homemade Silahkan di cek aja linknya ada di bawah deskripsi video Atau bisa di searching aja Di Tokopedia Sopi Lajada Blibli Dan juga di Google ya Searching aja Aja Homemade Disitu sudah keluar ya produk-produk kita Toko-toko kita Oke dan untuk teman-teman semua Jangan lupa dukung terus ya channel kita Dan Disupport terus Slide videonya Dishare videonya ya Dan jangan lupa di subscribe channelnya Dan di luar masih hujan